Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya ingin memberikan suatu pemahaman kepada anda semua Mengenai sosok Ratu Adil Ratu Adil adalah sosok yang sangat jelas digambarkan kriterianya di dalam Ramalan Jayabaya Dimana Ramalan Jayabaya itu mendeskripsikan mengenai sosok Ratu Adil dan kejadian masa depan Dimana gambaran tentang Ratu Adil sudah cukup jelas dari paparan Ramalan Jayabaya Ya walaupun awalnya Ramalan Jayabaya itu awalnya itu serat Jadi Ramalan Jayabaya itu sebenarnya bukan Ramalan dulunya Dulunya adalah suatu serat tembang Tapi para pujaga-pujaga Jawa itu mengamati bahwasannya Tembang yang dibunyikan oleh Jayabaya ini Itu membentuk suatu prediksi, membentuk suatu kejadian Sehingga diringkas lagi dibentuk menjadi suatu Ramalan Ramalan Jayabaya Ramalan Jayabaya sungguh sangat signifikan Dari bangunnya Sabdo Palon dari tidurnya 500 tahun keruntuan Majapahit Sampai meletusnya Gunung Merapi di 2018 Sampai hilangnya pegas Indonesia Bahkan sampai akan terjadinya tragedi besar di Indonesia Bahkan menuju ke perang dunia ketiga Saya sebagai seorang kejawen Saya sendiri ada orang Jawa Tulen Orang Jawa Murni Dan saya sendiri dulunya adalah seorang ketua Ketua organisasi yang namanya Kejawen Makrifat Jadi mumpuni dalam pemahaman Jawanya Jadi saya pribadi dulunya itu adalah seorang ketua dari Kejawen Makrifat Dulu saya juga pernah belajar di Kraton Solo Kraton Kasunanan Solo Di Mandiroseto, di Pura, bahkan di Vihara Sampai ke perenggundan Jadi saya itu belajar banyak hal Itu saya sendiri ya pribadi ya Saya adalah seorang ketua dari organisasi Kejawen Dimana pemahaman saya tentunya berbeda dengan pemahaman Kejawen-Kejawen lainnya Karena saya sendiri mematangkan ilmu Kejawen saya itu dengan banyak aspek Jadi ilmu Jawa saya yang sudah benar-benar matang itu saya lalui banyak aspek Saya harus ke Pura Saya harus ke Vihara juga belajar Saya harus ke Sesepuh, Pinitua juga untuk belajar Saya ke Paranormal juga untuk belajar pendalaman pemahaman Saya datang ke Kraton mempelajari ilmu Ilmu-ilmu pemahaman itu juga belajar untuk apa? Untuk mematangkan ilmu Kejawen saya Supaya ilmu Jawa saya itu benar-benar matang Enggak mentah Supaya pemahamannya itu enggak salah kaprah Walaupun sekarang saya sudah tidak menjadi ketua lagi Saya sudah keluar dari organisasi Kejawen Mak Rifat Saya sudah keluar dari organisasi Kejawen Dan saya juga sudah keluar dari pihak Kraton Dan saya ingin hidup los, hidup bebas Tidak terikat apa-apa lagi Dimana mengenai sosok Ratu Adil Sebenarnya sosok Ratu Adil ini Walaupun digambarkan hampir serupa dengan kisah-kisah agama-agama Kisah-kisah agama-agama ya Seperti kedatangan Imam Al-Mahdi Yang akan membaik atau dibahit Di umur yang sekian Seperti kedatangan Yesus kedua kali Kedatangan Sang Mesyes Walaupun banyak yang mencampur adukkan Ratu Adil dengan keagamaan Tapi sebenarnya Kisah Ratu Adil itu jauh lebih mirip dengan cerita-cerita Jawa Kisah Ratu Adil ini jauh lebih mirip dengan cerita Jawa Dimana Ratu Adil ini merupakan Ngomongan dari kaki Sabdo Palo Noyo Genggong Dan kaki Sabdo Palo Noyo Genggong itu bukanlah suatu nama Tapi itu adalah suatu penyebutan Penyebutan bagi penasehat yang agung Dialah penasehat yang agung Sabdo Palo Noyo Genggong Dimana ternyata Sabdo Palo Noyo Genggong ini adalah Tetuanya bangsa gaib di Nusantara Yang dimaksud Nusantara itu bukan hanya Indonesia Tapi seluruh dunia Berarti semua bangsa gaib yang ada seluruh dunia Yang paling tua Itu Sabdo Palo Noyo Genggong Dia paling tua Dimana banyak bangsa gaib itu Menghormati Sabdo Palo Noyo Genggong Karena apa? Dia orang tua Dan Sabdo Palo Noyo Genggong Itu terkenal sebagai apa? Pamomong Raja-Raja Ratu-Ratu Tanah Jawa Yang dimomong Sabdo Palon itu Calon Raja-Raja Ratu-Ratu Tanah Jawa Dan Ratu Adil adalah Ngomongan Sabdo Palon di zaman ini Dan sudah dipastikan Bahwa senyap Ratu Adil akan menjadi calon Penguasa besar di Tanah Jawa Kalau Tanah Jawa di zaman ini akan hancur Maka akan ada Tanah Jawa-Tanah Jawa yang akan dibangun lagi Jadi kisah Ratu Adil itu lebih mirip dengan cerita-cerita Jawa Dimana Sabdo Palon sebagai Abdi Dalem Yang paling setia Untuk Ratu Adil yang dimiliki Ratu Adil Dan Nantinya Setelah Ratu Adil memiliki anak cucu Ratu Adil akan diteruskan anak cucunya Untuk perjuangannya Sabdo Palon akan ngomong Anak cucu Ratu Adil selanjutnya Sampai garis keturunan Garis keturunan Garis keturunan Ratu Adil Ratu Adil Dan Ratu Adil yang lain Dan Sabdo Palon Itu memiliki Tugas Yang harus diajalankan Jadi Sabdo Palon itu bukan Tipe orang yang melakukan sesuatu itu Sesuai kehendaknya Tidak Sabdo Palon melakukan sesuatu Berdasarkan tugas dari Sang Maha Kuasa Berdasarkan tugas yang sudah Diberikan kepada dia Dimana Ratu Adil Tentunya dia juga mumpuni Dalam pemahaman Jawa Sebenarnya Ratu Adil ini sendiri Tidak ada ikatannya Tidak ada ikut campurnya Dengan agama-agama yang ada Di zaman sekarang Ratu Adil itu sebenarnya Tidak ada campurnya Dengan agama Yahudi Kristen ataupun Islam Tidak ada Ratu Adil itu sebenarnya Bukan Mesies Ratu Adil juga bukan Yesus Ratu Adil juga bukan Imam Al-Mahdi Ratu Adil ya Ratu Adil Sudah sangat jelas ya Bahwasannya Imam Al-Mahdi Itu datang dari Arab Dari bangsa Arab Kalau Mesies Itu datang dari bangsa Yahudi sendiri Dari bangsa Israel sendiri Kalau Yesus Yesus datang disana sendiri Daerah sana Timur Tengah pastinya Sedangkan Ratu Adil itu Murni orang Jawa Ratu Adil berdarah daging Jawa Dimana Dimana Ratu Adil ini Akan menjadi suatu Sekutu yang sangat Menguntungkan Dimana kejadian ini Sudah terjadi Berkali-kali Jadi Sabdo Palon itu Sudah memiliki Ngomongan-ngomongan Terdahulu Jadi zaman Kegelapan seperti ini Itu sudah terjadi Berulang-ulang kali Di dunia Di bumi Setelah zaman kegelapan ini Dihancurkan Akan dibangun lagi Zaman baru Zaman batu Nanti Berbalik lagi Ke zaman modern Zaman gelap Diulangi lagi Sebenarnya Semuanya itu Hanya pengulangan Pengulangan Dan pengulangan Dan Ratu Adil itu Ngomongan di zaman sekarang ini Walaupun Di alam gaib Itu pastinya Ada ngomongan Kaki Sabdo Palon Yang terdahulu Terdahulu Dan Ratu Adil juga Sadar Dia tahu Kalau setelah Ratu Adil dipilih Setelah Ratu Adil Menjalankan tugas Semuanya nanti Juga akan Diulang-ulang lagi Setelah keturunan Ratu Adil Melakukan kesalahan Lagi kepada Sabdo Palon Nanti juga akan Diulang-ulang lagi Sabdo Palon Pergi lagi Hilang lagi Tidur lagi Dunia berubah lagi Menjadi modern Diulangi lagi Nanti Sabdo Palon Bangkit lagi Gini-gini Semuanya itu Hanya pengulangan Pengulangan Dan pengulangan Maka dari itu Kali ini Saya memberikan Penjabaran Yang cukup Signifikan Bagi kamu semua Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Jangan lupa